Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian kita lanjutkan sehat ala Rasulullah Bersama saya Dr. Sakiran Sahabat sekalian ada yang bangga mengatakan Saya bisa begadang semalaman Padahal ini bulan Ramadan Mohon maaf Itu tidak benar menurut cara Rasulullah Karena dalam hadis disebutkan bahwa Inna Rasulullah Kana yanamu awalillal Jadi Nabi itu Mengawali tidurnya itu juga Di awal malam Kemudian Kemudian beliau bangun di akhirnya Dan melaksanakan sholat Sahabat sekalian Saya mengingatkan bahwa Unsur kesehatan tubuh itu Ada yang namanya sitah dururiah Ada enam hal yang wajib dipenuhi Untuk kesehatan tubuh Salah satunya adalah Bagaimana seseorang itu menjalani aktivitas hari-hari Tapi juga bagaimana dia itu cukup tidur Makanya Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW Jelas-jelas menuntunkan Bahkan sampai detailnya tidur Nabi Yang ini rebah Dengan sisi sebelah kanannya Kemudian tangan kanannya itu Semacam untuk menjadi bantal yang bertelekan di pipi beliau Kemudian tangan kirinya ada di lambung beliau Dan beliau miringnya itu Persis seperti jenazah yang disemayamkan di liang lahat Itu semua adalah pola-pola yang bagus untuk menjaga kesehatan tubuh kita Maka saya ingatkan Ramadan adalah saatnya Untuk memperbaiki tubuh kita menjadi sehat ala Rasulullah Jangan banyak begadang Kalaupun kemudian ada hiburan Ada kegiatan Dan ingat Tetap tubuh ini memiliki hak Karena Ramadan adalah bulan reparasi tubuh kita Secara fisik Tapi juga reparasi spiritual kita secara keimanan Mudah-mudahan Kita bisa menjadikan Ramadan momentum yang paling bagus Dan pesan saya tetap taati protokol kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!